Merinding di blok M, gelap, kosong, sunyi. Hanya sedikit lampu menyala memberi penerangan. Seramnya gedung kosong di malam hari. Seorang teman akan berbagi kisah cekam ketika bekerja di salah satu mall plaza terkenal di Jakarta. Lift udah dimatiin di, lo harus lewat tangga dalem. Yah, aku sendirian pula. Bayan gak mau turun bareng. Belum bisa, masih ada yang harus gue kerjain nih. Itu percakapanku dengan Bayanti, staff admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama dua bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore, tentu saja pulangnya akan malam, seperti kali ini. Bioskop ada di lantai enam, maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator, yang sudah dalam keadaan mati juga, lantai demi lantai untuk sampai ke lantai dasar karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati, entah kenapa. Gedung blok M plaza ini berbentuk melingkar walaupun gak bundar, di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi, untuk menaiki atau menuruni eskalator, harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga, menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca display-nya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya terang saja sendirian, sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan yang pertama, sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendir di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat satu atau dua orang sekuriti yang sedang patroli, entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas sekuriti. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya, dengan begitu aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai ke bawah. Makanya kadang aku dapat melihat sekuriti atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini, aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional, jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total. Tapi ada yang sedikit mengganggu, karena malam ini, kali ini aku gak melihat ada pergerakan orang lain selain aku, biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas sekuriti atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini beda, malam ini terasa sangat sepi. Hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa agak nyaman. Solusinya, mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Ah, eskalator mati, AC juga mati, hal ini tentu saja menambah semuanya jadi gak nyaman. Tapi, kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ah, akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara, sambil terus berjalan aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung, atas, juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah gak berada di lantai 4 yang sedang, baru saja aku pijak ini, karena sama sekali gak kelihatan ada orang. Ah, ya sudah, terdengarnya sih dari lantai bawah, mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama seperti aku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, perlahan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan security, karena bentuknya sosok perempuan, terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam, sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu, sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki masih kedengaran. Nah, beberapa detik kemudian suara langkah juga ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku, sambil sejenak, menghentikan langkah, mencari jawaban. Sama sekali gak kelihatan ada orang. Cemas kembali kurasa, karena seketika sepi melanda, lagi-lagi, aku kembali meneruskan langkah, menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan, karena kosongnya, lagi-lagi, mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan, ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya gak ada orang lagi selain aku, kosong. Walau sepertinya gak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas, aku gak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Iya, dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai 3, berdiri dekat dengan dekat dengan pagar kaca. Gak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan muncul dalam kepala. Tapi, melihat itu tiba-tiba aku merinding, ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak, aku melanjutkan langkah, menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja, aku bergegas ke berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan, tawa tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat ke takutan, seperti terhipnotis, gak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya, aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai tiga. Baju putih lusu panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin. Pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara, tawanya masih terdengar mengiringi, bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan, seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai satu, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangis kuga tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar, di situ ada dua orang sekuriti sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007-2010. Sebenarnya, sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta sayang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu, tapi ya tetap saja seringnya penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai tiga turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang kerja malam hari jalan sendirian, harus ada yang menemani. Aku takut. Tapi, walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada, aku alami sendiri. Begini kisahnya, suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini, setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi, gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu sekuriti gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan sekuriti selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, gak pernah keberatan. Sudah kira-kira dua tahun lebih aku bekerja di sini, kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya, tapi ini gak begitu, semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu, salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Ah, pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin, penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami, detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang, dengan begitu tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai, tapi ternyata gak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang gak menyenangkan, Mbak Irna, sebagai staff admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku, dan seorang sekuriti bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Rituan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku gak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra, ketika pekerjaanku sudah selesai. Hahaha, kayak orang baru aja masih takut Mbak, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya Mbak, sekalian nunggu Rituan beberes sebentar lagi. Lanjutnya, oke Pak, saya nunggu di depan ya. Jawabku, yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement, tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Rituan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar Blackberry kesayangan, aku duduk dalam gelap, karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca, dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dek, tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop, lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Rituan Warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali, lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang di kalahening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan, ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki, kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang sekuriti gedung. Ah leganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya, ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena agak familiar, aku melirik kena metak yang ada di seragamnya, aku membaca nama, Wawan. Iya, aku lupa apakah aku pernah melihat pas sekuriti yang satu ini atau belum, karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa, atau sekuriti baru, bisa jadi. Pak sekuriti ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. He he, aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mba, kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke, Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Di antar siapa mba? Tanya Pak Indra, sekuriti Pak, Wawan namanya. Saya duluan ya Pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap, menungguku. Sudah Pak, yuk kita turun, yuk kita turun. Ucapku, kemudian kami berjalan menuju eskalator, yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak, saya gak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya, mba, memang agak seram sih. Hehehe, sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ia kerja di sini. Tanyaku, gambar, udah lama kok. Jawabnya pendek, satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati, barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan, percakapan yang selalu aku yang memulai, beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki, langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Reflek, Aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah, seperti hanya aku yang mendengarnya, sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayak ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara, biarin mba, jawab Pak Wawan pendek, ya sudah aku ikut saja, terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris, toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup, dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap tentu saja menjelma menjadi cermin, cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya, aku gak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan, yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh, ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca, hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah, karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko, beberapa detik kemudian aku semakin melambatkan langkah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti, desir hawa dingin langsung menyergap diri, ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali gak menyentuh lantai, dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam, ketakutan, ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan, tanpa melalui pantulan kaca. Benar? Aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang, kakinya sama sekali gak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas, melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga, lalu perlahan membalikkan tubuhnya, hanya, jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap, sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan, sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, gak mampu berdiri. Tapi, kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki, terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat, dan mendekat. Aku ketakutan. Badyana, ngapain di sini? Ayok berdiri, kita keluar. Ternyata Pak Indra dan Rituan, syukurlah, aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian Pak Indra dan Rituan sudah berani untuk bercerita. Jadi, malam itu, gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Rituan untuk segera turun juga. Karena yaitu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh sekuriti yang namanya Wawan. Yang saya tahu, pernah dengar, kalau dulu memang ada sekuriti yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para sekuriti sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya, saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak Duduk menangis di lantai dua. Begitulah cerita Pak Indra, cukup seram kan? Asteris asteris asteris. Gunung Malabar bisa ditempuh selama 4 jam pendakian. Tapi, kelompok pendaki ini tersesat di dunia gaib dan mendaki selama 3 hari 3 malam. Cerita ini diunggah oleh akun Facebook Apriandika pada pertengahan bulan lalu. Ia bersama 5 orang kawannya mendaki Gunung Malabar di Jawa Barat pada Kamis, tanggal 20 Juni tahun 2019, dan tak terduga mereka turun pada hari Minggu, tanggal 23 Juni tahun 2019. Apriandika berangkat ke Gunung Malabar bersama Agan, Adul, Irgi, Kipot, dan Amat. Mereka mendaki gunung ini selepas melaksanakan Salat Maghrib dan di awal pendakian sudah diberitahu bahwa gunung ini masih angker. Pendakian dimulai sekira pukul 19. Kendaraan sudah diparkir, logistik sudah ditambah dan karier sudah ditata ulang. Mereka pun berangkat dengan pertanda aneh pertama yakni ada anjing hitam yang menggonggong terus-menerus namun tak dihiraukan. Pertanda kedua yang terus didengar adalah suara besi yang dipukul bersahutan. Itu sebuah kejanggalan karena mereka berada jauh dari permukiman hingga akhirnya bertemu muda-mudi di tengah hutan namun tak dihiraukan juga. Lalu, sampailah mereka di pos 1. Keanehan mulai terlihat ketika Apriandika melihat sesosok makhluk berwarna putih di sebuah pohon besar, dan sama ia tak mau berpikir lebih. Selesai beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Kunang-kunang jadi pertanda aneh berikutnya karena mereka ada di sepanjang jalan setapak menerangi perjalanan mereka dan adanya suara motor. Canda tawa dari anggota kelompok pendakian membuat suasana mencekam jadi teralihkan. Tapi masalah serius pertama datang. Mulai tersesat. Setelah beberapa lama berjalan dari pos 1, kami semua mulai kebingungan dengan jalan setapak yang mulai bercabang seiring hutan yang semakin lebat dan rapat. Anehnya di antara kami berenam, Irgi, Amat, dan Adul sudah pernah mendaki gunung ini beberapa kali sebelumnya, namun mereka juga merasa kebingungan dengan jalan yang kami lalui ini, ujar Apriandika. Beruntung, mereka tidak panik. Itu adalah kunci utama ketika ada di alam liar, bisa mengendalikan diri dan malam hari membuat navigasi jadi lebih sulit, apalagi tak memakai alat GPS yang memadai. Mereka terus berjalan, berjalan, dan berjalan dalam kegelapan hutan yang lebat. Suara pukulan besi dan motor yang dihidupkan tak mendekat juga menjauh, masih terdengar jelas oleh mereka, padahal sudah 2-3 jam mendaki. Perjalanan pendaki gunung Malabar sudah terbilang jauh dilihat dari waktu pendakiannya. Lampu kepala atau headlamp pun meredup dan mereka harus menggantinya dengan senter dari smartphone. Mereka saling memendam rasa mistis agar tak menimbulkan kepanikan dan membuat suasana semakin mencekam. Menurut Irgi, Adul dan Amat yang sudah pernah beberapa kali mendaki ke gunung Malabar, estimasi pendakian ke puncak paling lama adalah 4 jam jika mulai berjalan dari kampung Cidulang, tempat kami menitipkan kendaraan, Apriandika. Ia melihat jam tangan dan waktu sudah menunjukkan pukul 21. Keanehan datang-datang lagi ketika Apriandika melihat cahaya yang dikira ada pendaki lain. Bukan, itu adalah batu besar setelah didatangi dengan setengah berlari. Dari situ, kelompok Apriandika bisa melihat lampu-lampu rumah di bawah sana dan bulan Purnama juga taburan bintang. Mereka cukup lama berhenti di situ sampai ada bau belerang serupa telur busuk memecah sendau gurau. Aneh, padahal gunung Malabar bukanlah gunung Volcano atau gunung berapi dan tidak memiliki kawah ataupun kaldera, kata Apriandika. Suara motor dan kunang-kunang masih ada. Mereka ingin segera sampai pos 4 di mana akan dijadikan tempat camping sebelum sunrise attack, tapi tak jua ditemukan. Pos 2 dan 3 juga tak ditemukan kelompok pendaki Apriandika. Mereka berjalan kembali menyusuri hutan yang memiliki jalan setapak bak lorong-lorong karena tumbuhan menjalar di kanan-kiri atasnya. Sekali waktu mereka kira sudah sampai di pos 4, namun itu salah karena tak ada pertanda pelangnya. Sampah salah satu anggota tertinggal karena salah mengira, namun Apriandika bertekad memungutnya saat turun. Pukul 24 tapi pos 4 tak juga digapai. Suara motor dan pukulan besi sudah menghilang, kunang-kunang masih ada. Candaan kelompok pendaki Gunung Malabar ini mulai menghilang. Tapi ada suara minta rokok terdengar jelas dan mereka mengabaikan lalu melanjutkan perjalanan dengan formasi berpegangan dengan tas keril masing-masing. Salah satu anggota Apriandika melakukan penandaan jalur dengan menancapkan tongkat kayu di tengah-tengah jalan setapak lalu melanjutkan pendakian. Benar saja, mereka berputar-putar di tempat yang sama dari sore hari. Kami serentak duduk di tempat itu dan mulai berdoa dengan diiringi rasa yang campur aduk. Kami terduduk cukup lama, panik, takut, dan gelisah. Bingung harus melanjutkan perjalanan atau kembali pulang, Apriandika. Ia lalu menyarankan berjalan naik daripada ke bawah. Berdoa dalam hati, mereka berharap menemukan pos 4 dan tidak jalan memutar-mutar lagi. Sampai di pos 4, pos terakhir sebelum puncak. Tak disangka, diiringi doa, 15 menit kemudian pendaki Gunung Malabar ini lalu sampai di pos 4 ditandai plat besi dipasang di pohon besar. Mereka kelelahan, inilah momen istirahat sejenak dan langsung ada yang tertidur dan ada yang memasak hingga membuat perapian di situ. Ujian tak berhenti di situ, mereka tetap diawasi penunggu Gunung Malabar. Ada sesosok kakek-kakek dan ada penampakan perempuan berbaju putih hingga wanita dengan wajah rusak. Para pendaki ini pun tak tenang dan bergegas melanjutkan ke puncak selesai makan dan berdebat sekira setengah jam. Pukul 2 mereka menuju puncak Gunung Malabar dari pos 4 dan beruntung hanya ada jalan tunggal. Perjalanan masih mencekam masih berlanjut, namun beruntung tak ada gangguan fisik. Terowongan kembali dilalui pendaki ini tapi kali ini menyerupai kumpulan pohon bambu kuning. Dan ketika melewatinya ada suara wanita dan mereka mendengar semuanya. Bersyukur, vegetasi selanjutnya sudah terbuka. Mereka mempercepat langkah. Mereka sudah dekat dengan puncak namun kali terhalang oleh jalan buntu karena keberadaan batu besar. Mereka lalu menerabas ke arah kiri. Ternyata setelah turun diketahui bahwa tak ada batu besar dan jalan yang dilewati adalah pinggir jurang yang amat dalam. Sampai di puncak Malabar pukul 2.37. Pendaki Gunung Malabar ini pun akhirnya menggapai puncak. Mereka sampai pukul 2.37 dan kemudian membuat perapian. Dari puncak Gunung Malabar, para pendaki tak lagi mendengar suara yang mengganggu juga kunang-kunang. Kami merasa puncak gunung ini adalah area paling aman dari semua bagian gunung dan hutan yang telah kami lewati berjam-jam lamanya, kata Apriandika. Mereka sampai tak mendirikan tenda saking lelahnya, hanya digelar. Pukul 8.45 mereka turun Gunung Malabar dan mengetahui bahwa jalan yang dilewati semalam adalah jalan buntu tapi malah bisa melewati dengan lancar dan sebaliknya. Tiba di pos 4 mereka berhenti sejenak, 15 menit kemudian mereka tiba di batu beraroma belerang. Padahal semalam mereka harus menempuh perjalanan 3-4 jam untuk menggapai dari batu sampai pos 4. Mereka tak pernah melewati terowongan dari pepohonan seperti saat lewat di malam sebelumnya. Kemasan bekas camilan pun tak ditemukan. Pukul 10 mereka tiba di perkebunan dan bertemu warga lokal. Sama, mereka tanya dari mana dan setelah tahu dari puncak Gunung Malabar mengatakan nekat sekali ke tempat angker. Pukul 10.15 sampai di base camp Gunung Malabar. 15 menit kemudian pendaki ini tiba di kampung Cidulang tempat menitipkan sepeda motor. Ketika singgah di warung, mereka tahu bahwa puncak Gunung Malabar juga disebut puncak besar. Sebelumnya, pemilik warung bercerita bahwa ada dua kejadian gantung diri di sana. Saat salah satu teman Apriandika bilang akan pergi salat Jumat, pemilik warung heran dan bertanya naik di hari apa. Kemudian terungkap bahwa mereka sudah di atas Gunung Malabar selama tiga hari tiga malam. Mereka kebingungan karena merasa mendaki hanya semalam saja. Lalu ketika handphone saya dinyalakan, ternyata si bapak yang berkata bahwa hari itu adalah sudah hari Minggu benar. Di handphone saya sudah menunjukkan bahwa hari itu adalah hari Minggu tanggal 23 Juni tahun 2019, ujar Apriandika. Oleh pemilik warung, para pendaki ini diajak ke rumah orang pintar setempat. Dikatakan orang tersebut bahwa mereka selamat karena mau berdoa dalam keadaan tersesat. Gunung Malabar merupakan salah satu gunung yang melingkupi kota Bandung. Gunung yang terkenal dengan hasil kopinya ini memang tak terlalu digemari pendaki. Gunung Malabar memiliki ketinggian 2343 meter di atas permukaan laut, tak terlalu tinggi memang. Beberapa puncak yang lain yang ada di pegunungan Malabar adalah puncak Mega, Puntang, dan Haruman. Kisah mistis sering dialami para pendaki Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah. Meski banyak yang mengalami hal-hal gajil, daya tarik Gunung Lawu bagi para pendaki tak pernah luntur. Keindahan panorama alam tak ayal menjadi pembasuh letih para pendaki selama perjalanan. Di Gunung Lawu, terkadang puncak bukan menjadi tujuan utama. Melainkan sensasi makan pecel di atas gunung justru menjadi pemantik utama para pendaki dari berbagai daerah singgah di Gunung Lawu. Pendaki tidak-tidak perlu khawatir apabila kehabisan bekal selama perjalanan. Warung semi-permanen dapat menjadi alternatif untuk mengisi perut yang keroncongan atau sekedar istirahat memulihkan tenaga. Di balik keindahan dan keunikannya, Gunung Lawu ternyata juga menyimpan cerita-cerita janggal. Kisah mistis di Gunung Lawu ini salah satunya diceritakan oleh Pur Haryanto, seorang porter yang sering membantu para pendaki saat mendaki gunung yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini. Warga Gondosuli Kecamatan Tawang Mangu Kabupaten Karanganyar itu menjadi porter dan gait sejak 2006 lalu. Pengalaman naik gunung bersama almarhum ayahnya menjadi bekal awal sebelum menjadi porter. Saat itu usianya sekitar 10 tahun. Menjadi porter bagi ayah satu anak itu hanya menjadi sampingan saja. Tepatnya pada 2007, laki-laki yang akrab di Sapabes itu kemudian masuk komunitas pecinta alam, anak Gunung Lawu AGL. Mulai dari magang hingga mendapatkan kartu tanda anggota KTA, selang beberapa tahun kemudian. Keahlian menjadi porter semakin terasa semenjak bergabung ke dalam komunitas tersebut. Membawa barang dengan berat 25 kg sampai 30 kg menjadi hal biasa baginya. Dalam kondisi normal atau santai, dari base camp sampai puncak gunung dapat ditempuh dengan estimasi waktu 7 sampai 8 jam. Dirinya kerap mendampingi para pendaki menuju ke puncak melalui jalur cemoro kandang. Seperti aturan di setiap pos pendakian pada umumnya, briefing serta berdoa menjadi kebiasaan sebelum memulai pendakian. Berbagai larangan seperti membuang sampah sembarangan, larangan vandalisme dan lainnya disampaikan kepada para pendaki. Begitu juga aturan yang dipercayai oleh masyarakat sekitar. Seperti perempuan datang bulan dianjurkan tidak naik gunung dan dianjurkan tidak mengenakan pakaian hijau pupus saat melakukan pendakian. Namun ada saja pendaki yang melanggar aturan. Semisal saya sudah kasih peraturan yang ada di sini tapi pendaki itu melanggarnya. Saat di jalan pasti ada kecelakaan. Dari hal kecil seperti susah jalan. Bahkan ada yang sampai kesurupan. Di gunung manapun kalau aturan dilanggar pasti ada halangan terendiri. Bukan hanya di gunung lau saja. Selain menjadi porter pendaki pada umumnya, base juga menjadi porter serta guide bagi para pendaki ritual. Kejadian janggal serta beresiko tinggi kerap dialaminya saat menjadi porter pendaki ritual dibandingkan dengan pendaki pada umumnya. Pertama kali itu bawa rombongan dari magetan. Dua orang, pendaki ritual itu biasanya niatnya naik ke hargo dalam dan sendang derajat. Mereka biasanya punya nazar, kalau doa terkabul bawa persembahan sebagai wujud terima kasih. Ada kambing, panggang tumpeng, terangnya. Menurutnya menjadi porter pendaki ritual menjadi pengalaman berkesan sekaligus paling beresiko. Menarik kambing menyusuri jalur pendakian bukan perkara mudah. Pasalnya hewan liar di gunung lau ini masih ada seperti macan tutuh. Rasa was-was dan merinding tentu ada selama perjalanan. Paling berat di jalan. Namanya bawa kambing, hewan liar di sini masih ada. Macan tutuh, itu merinding bawahnya. Setiap terdengar geraman, kambing itu diam, tidak mau jalan. Dia terpaksa digendong sampai atas. Kadang tak masukkan ke bagor, ucapnya. Dia menceritakan pernah mengalami kejadian mistis saat mengantar pendaki ritual asal Bogor. Pendaki asal Bogor itu membawa kambing sebagai bentuk ucapan terima kasih setelah doanya terkabul. Biasanya setelah disembeli potongan daging kambing, bagian kaki, ekor dan hati diletakkan di hargo dalam. Sempat nginep di pos bayangan. Kambing disembeli di situ dan daging dibawa ke atas. Tahu-tahu ada seperti orang naik kuda tanpa kepala. Kepalanya ditenteng. Saya sampai teriak. Bos yang tidur di tenda sampai terbangun. Saya tidak, saya tidak bisa jawab. Saya tidak berani menongok dan hanya menunduk. Ditanya lagi, ada apa? Enek Uwong marani aku, ada orang meda tangi saya, Uwong numpak jaran orang naik kuda. Uwis ojo tekok wae, sudah jangan tanya terus kenangnya. Lebih lanjut, kejadian janggal itu baru saya ceritakan kembali saat keesokan harinya. Kejadian itu bukan hanya sekali dialaminya. Selain itu saat mengantar pendaki lain asal Bogor, dirinya juga sempat mengalami kejadian janggal lain saat berada di dalam tenda. Tenda itu didirikan di depan warung yang berada di jalur menuju puncak. Saat itu pendaki yang bersamanya bertanya, apakah mendengar suara orang berjalan layaknya seorang prajurin. Bes tidak terlalu menanggapi apa yang ditanyakan dan meminta pendaki itu supaya tidur saja. Setelah bilang begitu, pukul 24. Ada yang mengitari tenda sambil mengetuk tenda. Bayangan hitam. Saya kemudian main handphone dan mendengarkan musik lagu tuturnya. Selama menjadi porter maupun guide, pengalaman mistis kerap dialami bes saat mengantar pendaki ritual daripada pendaki biasa pada umumnya yang sekedar menikmati keindahan alam sembari bersuafoto. Salah satu destinasi di Sumatera Utara, Sumut, yang terkenal di kalangan pecinta gunung adalah Gunung Sibaya. Gunung ini berada di Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo. Gunung ini menjadi salah satu destinasi wisata bagi para turis lokal maupun mancanegara. Tak hanya menyuguhkan pemandangan indah, Gunung Sibayak juga menyimpan beragam misteri dan cerita mistis. Tak sedikit para pelancong yang sering diganggu, penunggu, gunung. Seperti cerita tentang pendaki asal Jepang, yang tersesat saat mendaki dan mengaku masuk ke Kampung Gaib pada tahun 2013. Dilansir dari Liputan6.com, Kisah ini diceritakan oleh ERA, warga sekitar yang membuka warung tepat di kaki Gunung Sibayak. Kisah ini menjadi salah satu cerita seram yang cukup populer di sana. Tersesat saat mendaki, ERA menceritakan, pada waktu itu, pendaki asal Jepang bernama Yamada Kosei, tersesat diduga karena melewati batas jalur pendakian. Pendaki itu masuk ke kawasan Gunung Sibayak yang jarang dilalui pendaki maupun warga. Karena tidak kunjung turun, warga setempat akhirnya meminta bantuan tim Badan SAR Nasional Basarnas sumut untuk mencari keberadaan turis Jepang tersebut. Ditemukan dalam kondisi lemas dan dehidrasi. Selama beberapa hari pencarian, turis Jepang tersebut ditemukan di hutan belakang Gunung Sibayak. Kondisinya sangat lemas dan mengalami dehidrasi parah. Tim Basarnas pun langsung mengevakuasinya dan memberikan pertolongan pertama. Masuk ke kampung yang warganya bertubuh kerdil dan kaki terbalik. Saat diinterogasi, turis Jepang tersebut mengatakan bahwa dirinya mencoba melewati jalur yang belum banyak dilalui orang. Sampai akhirnya ia masuk ke perkampungan warga, namun tidak ada satupun yang menggubrisnya. Memang, salah satu penghuni gaib yang dipercaya oleh masyarakat sekitar yang menjadi penghuni Gunung Sibayak ini adalah orang Bunian. Turis itu bilang kalau seluruh warga di kampung itu kakinya terbalik dan bertubuh kerdil. Dia tidak tahu itu adalah perkampungan makhluk halus, ujar era. Bertemu pasar gaib di dalam perkampungan tersebut, pendaki asal negeri Sakura itu masuk ke dalam pasar tradisional dengan beragam aktivitas jual-beli. Banyak makanan yang dijajakan di sana, mulai dari kue, daging, minuman, dan lainnya. Karena merasa kelaparan, ia berusaha mengambil makanan dan minuman yang dijajakan pedagang. Anehnya, tidak ada satupun makanan yang bisa diraihnya. Para pedagang makanan tersebut juga seakan tidak melihat keberadaannya. Melihat pesta rakyat di kampung gaib sebelum akhirnya ditemukan. Menjelang malam hari, ia melihat ada pesta rakyat di perkampungan tersebut. Banyak warga yang menikmati hiburan malam hingga membakar api unggun. Meskipun terkesan aneh, turis itu tetap tidak menyadarinya. Ia terus berjalan sampai ke aliran sungai di dalam hutan. Di sanalah dirinya ditemukan tim basarnas dalam keadaan pingsan karena kelaparan dan dehidrasi. Untung saja turis itu tidak memakan makanan orang bunian. Kata orang terdahulu, jika kita makan, kemungkinan besar kita tidak akan kembali lagi, ungkap era soal cerita mistis yang dialami turis Jepang tersebut. Merinding di blok M, gelap, kosong, sunyi. Hanya sedikit lampu menyala memberi penerangan. Seramnya gedung kosong di malam hari. Seorang teman akan berbagi kisah cekam ketika bekerja di salah satu mall plaza terkenal di Jakarta. Liv udah dimatiin di, lo harus lewat tangga dalem. Yah, aku sendirian pula. Bayan gak mau turun bareng. Belum bisa, masih ada yang harus gue kerjain nih. Itu percakapanku dengan Bayanti, staff admin di tempat aku bekerja. Setelah berganti pakaian, aku berniat untuk langsung pulang. Aku yang baru bekerja selama dua bulan, entah disengaja atau tidak, lebih sering ditugaskan untuk shift sore. Tentu saja pulangnya akan malam, seperti kali ini. Bioskop ada di lantai enam, maka dari itu aku harus menuruni tangga eskalator, yang sudah dalam keadaan mati juga, lantai demi lantai untuk sampai ke lantai dasar. Karena lift yang biasanya bisa digunakan ternyata malah mati, entah kenapa. Gedung blok M plaza ini berbentuk melingkar walaupun gak bundar, di tengahnya ada ruang kosong dari atas sampai ke bawah. Jadi, untuk menaiki atau menuruni eskalator, harus memutar mengelilingi sebagian lantai untuk menuju eskalator berikutnya. Inilah yang aku lakukan, harus menyusuri lantai demi lantai, menuruni tangga, menuju pintu keluar di lantai dasar. Berjalan melewati depan setiap toko, pemandangan pantulan kaca display-nya membuat aku bisa melihat diri sendiri yang sedang berjalan sendirian. Ya terang saja sendirian, sudah nyaris jam 12 tengah malam. Ini bukan yang pertama, sebelumnya sudah beberapa kali aku pulang dan berjalan sendir di dalam gedung plaza ini. Akan tetapi, sesekali aku juga melihat satu atau dua orang sekuriti yang sedang patroli, entah melihatnya dari jauh atau berpapasan langsung. Aku yang pada dasarnya sangat penakut, sedikit merasa aman ketika sudah melihat ada petugas sekuriti. Seperti yang aku bilang tadi, gedung ini memiliki ruang kosong di tengahnya, dengan begitu aku dapat melihat langsung pemandangan lantai per lantai, dari atas sampai ke bawah. Makanya kadang aku dapat melihat sekuriti atau orang lain sedang berjalan di lantai berbeda dengan lantai yang sedang aku susuri. Begitu juga malam ini, aku tentu saja bisa melihat pemandangan yang sudah aku ceritakan tadi, walaupun sebagian besar lampu sudah dalam keadaan mati. Oh iya, sebagian lampu dalam gedung dalam keadaan mati ketika sudah di luar jam operasional, jadinya ya gelap, walaupun bukan gelap total. Tapi ada yang sedikit mengganggu, karena malam ini, kali ini aku gak melihat ada pergerakan orang lain selain aku, biasanya yang paling sering aku lihat adalah petugas sekuriti atau karyawan lain yang juga pulang malam. Kali ini beda, malam ini terasa sangat sepi, hanya suara langkah kakiku saja yang terdengar. Masih di lantai 5, tapi sepertinya aku sudah merasa gak nyaman. Solusinya, mempercepat langkah supaya lekas sampai bawah. Eskalator mati, AC juga mati, hal ini tentu saja menambah semuanya jadi gak nyaman. Tapi, kecemasan berkurang ketika tiba-tiba terdengar suara langkah kaki. Ah, akhirnya ada orang juga, pikirku dalam hati. Coba mencari tahu dari mana sumber suara, sambil terus berjalan aku pandangi setiap lantai sampai yang paling ujung, atas, juga bawah. Yang pasti, sang empunya langkah gak berada di lantai 4 yang sedang, baru saja aku pijak ini, karena sama sekali gak kelihatan ada orang. Ah, ya sudah, terdengarnya sih dari lantai bawah, mungkin orang itu menuju pintu keluar juga, sama seperti aku. Benar, ketika sedang memperhatikan selasar lantai 2, sekilas aku melihat ada orang yang sedang berjalan, melangkah menuju eskalator, tapi jalannya lambat, perlahan. Dari penampilannya dapat dipastikan kalau itu bukan sekuriti, karena bentuknya sosok perempuan, terlihat dari gerai rambut panjangnya. Aku juga sangat yakin kalau itu adalah karyawati yang pulang malam, sama sepertiku. Aku yang terus bergerak berjalan, akhirnya pandangan jadi terhalang untuk melihat terus perempuan itu, sampai akhirnya benar-benar gak bisa melihatnya lagi. Tapi walaupun begitu, suara langkah kaki masih kedengaran. Nah, beberapa detik kemudian suara langkah juga ikut menghilang. Kemana tuh orang? Pikirku, sambil sejenak, menghentikan langkah, mencari jawaban. Sama sekali gak kelihatan ada orang. Cemas kembaliku rasa, karena seketika sepi melanda, lagi-lagi, aku kembali meneruskan langkah, menyusuri selasar lantai 4, lalu turun ke lantai 3. Langkah buru-buru aku lakukan, karena kosongnya, lagi-lagi, mulai membuat cemas. Aku semakin ketakutan, ketika merasa kalau di dalam gedung besar ini sepertinya gak ada orang lagi selain aku, kosong. Walau sepertinya gak mungkin, tapi aku merasa seperti itu. Singkatnya, akhirnya aku sampai juga di tangga yang menuju lantai dasar. Tapi pada saat inilah, ada sesuatu yang menarik perhatian. Ketika sedang melangkah menuruni tangga, kembali aku mendengar suara langkah kaki, persis seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini terdengar dari atas, aku gak tahu lantai berapa. Masih berada di tengah-tengah eskalator, aku lalu menghentikan langkah, melempar pandangan ke atas, menyapu setiap sisi gedung yang masih dapat terlihat. Iya, dalam gelap akhirnya aku melihat sesuatu. Ada seorang perempuan yang sedang berdiri diam di depan salah satu toko di lantai tiga, berdiri dekat dengan dekat dengan pagar kaca. Gak menghadapku, tapi dia berdiri menghadap sisi gedung yang berseberangan dengannya. Itu siapa? Pertanyaan muncul dalam kepala. Tapi, melihat itu tiba-tiba aku merinding, ketakutan menyeruak memenuhi ruang batin. Sontak, aku melanjutkan langkah, menuruni tangga eskalator terakhir. Pintu keluar ada di sebelah kanan, sedangkan posisi perempuan itu di sisi sebelah kiri. Tentu saja, aku bergegas ke berlari kecil ke arah kanan. Nah, ketika sedang hendak menjauh dari eskalator, tiba-tiba aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara tawa perempuan, tawa tertahan tetapi sangat jelas. Sumber suara berasal dari belakang. Sebenarnya rasa takut sudah dalam level tertinggi, tapi entah kenapa aku malah berhenti berjalan, lalu menoleh ke belakang, ke arah sumber suara. Kemudian terlihatlah pemandangan yang membuat aku tercekat katakutan, seperti terhipnotis, gak bisa mengalihkan pandangan. Awalnya, aku melihat seperti ada tirai putih yang melayang jatuh dari lantai atas. Tapi ternyata bukan. Setelah aku perhatikan lagi, ternyata bukan tirai terbang melayang, tetapi itu adalah sosok perempuan berambut panjang yang sedang melayang turun dari lantai tiga. Baju putih lusuh panjangnya tergerai melambai seperti tertiup angin, pakaian inilah yang kulihat sebelumnya seperti tirai. Sementara, tawanya masih terdengar mengiringi, bukan tawa melengking, tapi tertahan namun jelas terdengar. Beberapa detik lamanya aku terdiam memperhatikan, seperti terhipnotis. Tapi akhirnya aku tersadar ketika melihat sosok seperti kuntilanak itu akhirnya mendarat di lantai satu, lalu berdiri menghadapku. Aku langsung membalikkan badan kemudian berlari menuju pintu keluar. Tangis kugah tertahan lagi ketika akhirnya sudah benar-benar sampai pintu keluar, di situ ada dua orang sekuriti sedang berjaga. Aku Diana, pernah bekerja pada satu bioskop yang berada di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Aku bekerja di tempat itu pada rentang waktu 2007-2010. Sebenarnya, sebelum aku bekerja sudah banyak mendengar cerita seram tentang gedung di mana bioskop tempat aku bekerja ini berada. Memang, gedung perbelanjaan ini termasuk salah satu gedung di Jakarta yang umurnya bisa dibilang sudah tua. Yaitu tadi, aku sudah banyak mendengar banyak cerita seram sebelumnya. Setelah aku sudah mulai bekerja pun, aku juga banyak mendengar cerita-cerita aneh menjurus seram dari rekan kerja yang sudah lebih dulu bekerja di situ. Aku yang sangat penakut, kadang berusaha sebisa mungkin gak mendengarkan cerita-cerita seram itu, tapi ia tetap saja seringnya penasaran, lalu mendengar semuanya. Bulan-bulan pertama, aku hanya mendengar ceritanya saja, sama sekali belum merasakan hal-hal janggal. Tapi setelah memasuki bulan ketiga, akhirnya aku mulai mengalami sendiri kejadian seramnya. Pengalaman pertama adalah kisah yang aku ceritakan di awal tadi, ketika melihat sosok kuntilanak terbang dari lantai tiga turun ke lantai dasar. Setelah peristiwa itu, aku gak mau lagi pulang kerja malam hari jalan sendirian, harus ada yang menemani, aku takut. Tapi, walaupun sudah selalu ada teman, ternyata kejadian seram masih ada, aku alami sendiri. Begini kisahnya, suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini, setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya, apapun yang terjadi, gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa, karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu sekuriti gedung, meminta tolong mengantar turun. Untungnya, setiap dibutuhkan, rekan-rekan sekuriti selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, gak pernah keberatan. Sudah kira-kira dua tahun lebih aku bekerja di sini, kurang lebih sudah sangat hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya, tapi ini gak begitu, semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu, salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh menjurus seram yang aku alami sendiri. Ah, pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin, penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami, detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis, aku mendapat giliran masuk siang, dengan begitu tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai, tapi ternyata gak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah, malam itu akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang gak menyenangkan, Mbak Irna, sebagai staff admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku, dan seorang sekuriti bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Rituan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku gak berani sendirian, aku bilang begitu ke Pak Indra, ketika pekerjaanku sudah selesai. Hahaha, kayak orang baru aja masih takut mbak, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Rituan beberes sebentar lagi. Lanjutnya, oke Pak, saya nunggu di depan ya. Jawabku, yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement, tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah, memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Rituan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar Blackberry kesayangan, aku duduk dalam gelap, karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca, dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingat-ingat beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri, ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Dek, tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop, lalu jadi agak tenang, karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Rituan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, gak ada suara sama sekali, lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang di kalahening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan, ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget, berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar, aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki, kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang sekuriti gedung. Ahleganya, aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya, ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena agak familiar, aku melirik kena metak yang ada di seragamnya, aku membaca nama, Wawan. Iya, aku lupa apakah aku pernah melihat pak sekuriti yang satu ini atau belum, karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa, atau sekuriti baru, bisa jadi. Pak sekuriti ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. He he, aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mba, kebetulan saya juga mau turun. Jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke, Pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa mba, tanya Pak Indra, sekuriti Pak, Wawan namanya. Saya duluan ya Pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap, menungguku. Sudah Pak, yuk kita turun. Ucapku, kemudian kami berjalan menuju eskalator, yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya Pak, saya gak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Iya, mba, memang agak seram sih. He he, sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ia kerja di sini. Tanyaku, gak mba, udah lama kok. Jawabnya pendek, satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati, barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan, percakapan yang selalu aku yang memulai, beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki, langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Reflek, aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah, seperti hanya aku yang mendengarnya, sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayak ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara, biarin mba, jawab Pak Wawan pendek, ya sudah aku ikut saja, terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall, sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris, toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup, dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap tentu saja menjelma menjadi cermin, cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya, aku gak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan, yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya, karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh, ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca, hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah, karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko, beberapa detik kemudian aku semakin melambatkan langkah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa, ada apa, degup jantung seperti berhenti, desir hawa dingin langsung menyergap diri, ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali gak menyentuh lantai, dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam, ketakutan, ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan, tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang, kakinya sama sekali gak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas, melihat itu, aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga, lalu perlahan membalikkan tubuhnya, jadi menghadapku. Hanya beberapa meter jarak kami, Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap, sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan, sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu hilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, gak mampu berdiri. Tapi, kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki, terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat, dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayok berdiri, kita keluar. Ternyata Pak Indra dan Rituan. Syukurlah, aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian Pak Indra dan Rituan sudah berani untuk bercerita. Jadi, malam itu, gak lama setelah aku pamit dan bilang akan diantar Pak Wawan turun, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Rituan untuk segera turun juga. Karena yaitu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantarkan oleh sekuriti yang namanya Wawan. Yang saya tahu, pernah dengar, kalau dulu memang ada sekuriti yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para sekuriti sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya, saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Bapak Duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Indra, cukup seram kan? Asteris asteris asteris. Halo selamat datang di channel Tangerang Story. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendukung channel ini. Kali ini kita akan berbagi kisah, tentang 3 orang pendaki yang tersesat di Gunung Lompobatang. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak. 3 pendaki gunung asal Universitas Negeri Makassar UNM punya pengalaman ekstrim saat tersesat di Gunung Lompobatang, Sulawesi Selatan. Hujan badai menjadi awal kisah mereka harus bertahan hidup di tengah hutan di kawasan puncak Lompobatang. Adalah Tabara 25 tahun, Kanvas 25 tahun dan Petrus 24 tahun. Mereka merupakan mahasiswa Fakultas Seni dan Desain FSD UNM. Tergabung dalam mahasiswa pencinta alam dan seni budaya MPAS Mimesis, sebuah organisasi internal kampus. Saat ini mereka sudah lulus dan jadi pengusaha muda. Dan kejadiannya memang sudah berlalu, 3 tahun lalu. Namun kengerian keganasan alam Gunung Lompobatang masih membekas diingatan. Setidaknya itu yang tergambar dari cerita yang disampaikan Tabara kepada Tagar, Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2019. Bermula dari rencana pendakian sebagai syarat untuk bisa menjadi anggota penuh dari MPAS Mimesis. Saat itu Kanvas dan Petrus masih berstatus sebagai anggota muda di kelompok pencinta alam tersebut. Dan untuk bisa menjadi anggota penuh harus melakukan pendidikan latihan lanjutan PPL. Dipilihlah program pendakian lintas gunung, Gunung Lompobatang dan Gunung Bawakaraeng. Dua gunung tersebut memang berdekatan. Bisa ditempuh dalam satu jalur atau rute pendakian. Mereka berencana menuju puncak Lompobatang melalui jalur pendakian Malakaji, Kabupaten Jeneponto. Berlanjut ke puncak Bawakaraeng dan balik melalui jalur Lembana, Kabupaten Goa. Hari itu, Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2016, sekira pukul 20 Wita. Tabara yang berposisi sebagai pendamping sekaligus leder, karena lebih senior dan sudah anggota penuh di MPAS Mimesis, memimpin dua rekannya di ekspedisi PPL. Dari Makassar ketiganya berangkat menggunakan angkutan umum roda 4. Tiba di Malakaji, Tabara bersama dua rekannya langsung berjalan kaki ke jalur pendakian. Ketiganya lantas mendirikan tenda dan bermalam di pos 1, beristirahat sementara untuk melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Sekitar pukul 8 kami mulai perjalanan. Semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan maupun rintangan sampai di pos 7. Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2016, sekitar pukul 6 Wita mereka bangun dengan kondisi badan cukup segar. Pagi itu diawali dengan sarapan berlanjut olahraga ringan. Sekitar pukul 8 kami mulai perjalanan. Semuanya berjalan lancar, tidak ada halangan maupun rintangan sampai di pos 7, kenang Tabara. Kondisi cuaca mulai tak bersahabat saat selepas pos 7. Dalam perjalanan menuju pos selanjutnya, tiba-tiba hujan disertai angin kencang menerpa. Ketiganya juga berpapasan dengan sejumlah pendaki lain yang lebih memilih turun ketimbang melanjutkan ke puncak. Sangat banyak yang berjalan turun dengan alasan drop badannya. Ada juga yang trouble sehingga tidak bisa melanjutkan perjalanan. Rata-rata hanya sampai di pos 8 dari 10 pos untuk sampai puncak lompok batang, kata dia. Namun mereka tidak mempedulikan kondisi alam maupun alasan yang diutarakan pendaki lain yang memilih balik kanan. Tabara memaksakan melanjutkan perjalanan dengan alasan kepentingan PLL. Hingga tiba di pos 9 sekitar pukul 17 Wita, dia memutuskan berhenti untuk mendirikan tenda dan beristirahat dengan pertimbangan hujan lebat. Jadi malamnya di situ sempat bercanda ria, kemudian briefing untuk perjalanan selanjutnya. Beberapa notulensi dua sahabat yang melaksanakan perjalanan PLL juga dirapikan, tuturnya. Pagi hari pun tiba, ketiga pendaki tersebut beraktifitas seperti pada Jumat tanggal 30 Desember tahun 2019. Namun karena pagi itu masih hujan maka tidak banyak yang bisa dilakukan. Tabara dan dua juniornya lebih banyak menghabiskan waktu di dalam tenda sembari menunggu reda. Saat itu hujan, jadi kami menunggu hingga pukul 10 Wita untuk kembali memulai perjalanan, kata dia. Tidak ada kendala berarti hingga mereka tiba di puncak gunung Lompobatang. Beristirahat sebentar sembari melakukan catatan dan mendokumentasikan diri di puncak. Sekitar pukul 12 Wita ekspedisi berlanjut ke puncak gunung Bawakaraeng. Cuaca ekstrim melewati jalur pos 11 menuju ke pos 12 melintasi tebing terjal di kawasan lembah karisma. Dalam perjalanan itulah cuaca ekstrim tiba-tiba datang menghadang. Jadi saat kami di tengah-tengah punggungan gunung menuju lembah karisma tiba-tiba hujan yang sangat deras turun disertai angin kencang badai. Anginnya terasa dari samping mendorong kami seperti orang kehilangan keseimbangan. Beber dia. Jalur di lembah karisma ini memang cukup mengundang adrenalin naik bagi para pendaki yang melintasinya. Jalan setapak yang membentang hanya selebar sekitar setengah meter. Memang panjangnya tidak terlalu jauh sekitar 20 meter. Tapi jangan ditanya soal ketinggian. Jalur kawasan puncak gunung tersebut berada di antara jurang dalam. Tebing menganga di kanan kiri jalur setapak. Entah kedalamannya berapa yang jelas saking dalamnya jurang tabara melihat pepohonan di bawah tebing ukurannya kecil-kecil. Hanya ada dua pilihan siang itu. Terus melanjutkan perjalanan atau kembali. Sementara kondisi alam yang diperparah dengan datanya kabut tebal juga membuat jarak pandang sangat terbatas. Saat itu hanya bisa melihat sampak jarak sekitar 2 meter, tutur dia. Sempat terjadi perdebatan di antara mereka hingga akhirnya diputuskan untuk putar arah. Balik ke jalur semula lantaran cuaca sudah tidak mendukung untuk sebuah perjalanan. Tidak lama saat memutuskan kembali, tanpa disadari, ternyata ketiganya keluar dari jalur semestinya. Beberapa jam berjalan mereka tersesat makin jauh dari titik yang harusnya dilewati. Ia karena kabut tebal membuat pandangan sekitar jadi tak jelas, ujarnya. Saat itulah kami baru tahu kalau sudah tersesat. Begitu melihat ke bawah ternyata kami sudah berada di tengah tebing. Hingga ketika hujan reda dan kabut mulai menyingkir, Tabara menyadari jika mereka tersesat. Ia sempat panik saat mengetahui dirinya berada di tengah-tengah tebing yang sangat tinggi dan terjal. Saat itulah kami baru tahu kalau sudah tersesat. Begitu melihat ke bawah ternyata kami sudah berada di tengah tebing. Pohon-pohon di bawah saya itu sudah sangat kecil kelihatan, kata Tabara dengan mimik wajah tegang. Sontak pemuda ini berpegang erat ke batu dan akar rumput di tebing. Saya teriaki teman-teman untuk berusaha berkumpul. Sambil berpegangan tangan, kami putuskan untuk naik kembali ke atas sambungnya. Mereka baru merasa aman saat tiba di sebuah area yang cukup datar. Sampai cerita di sini, Tabara menghela nafas. Ia tidak bisa membayangkan jika tetap nekat melanjutkan perjalanan ke bawah karaeng di tengah hujan deras, angin kencang dan kabut tebal. Lolos dari lubang jarum jatuh ke jurang, ketiganya memutuskan untuk mendirikan tenda. Terlebih langit sudah temaram, jelang malam, dan hujan deras disertai angin kencang kembali melanda. Akhirnya mereka mencari tempat aman dan ideal untuk mendirikan tenda. Karena kalau di puncak punggungan dirikan tenda, angin sangat kencang. Bisa-bisa tenda di bawah angin. Akhirnya kami turun sedikit cari posisi aman meskipun medannya agak miring untuk beristirahat, kata dia. Sekitar pukul 19 Wita Tenda sudah berdiri dan tiga pendaki muda ini membersihkan diri menggunakan air hujan. Saat beristirahat di dalam tenda mereka kembali briefing memutuskan langkah perjalanan keesokan harinya. Malam itu mereka tidur pukul 22 waktu Indonesia Barat dan diputuskan bergantian. Paginya atau Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2016, kami bangun, hujan semakin deras, angin semakin kencang bahkan suara angin yang berhebus sempat membuat kami panik. Tidak ada aktivitas yang bisa kami lakukan kecuali duduk di dalam tenda, katanya. Mereka tetap bertahan di dalam tenda karena cuaca yang sangat ekstrim. Hingga pada minggu, tanggal 1 Januari tahun 2017, sekitar pukul 17 Wita, Tabara dan dua rekannya baru menyadari jika ransum atau bekalnya sudah menipis, sebentar lagi habis. Air hujan bisa diminum, benar-benar habis, cemilan pun begitu. Jika hujan tak berhenti segera maka keesokan harinya mereka harus survival alias bertahan hidup dengan memanfaatkan hasil alam. Saat itulah mereka hanya bisa membasahi tenggorokannya dengan air hujan. Air hujan bisa diminum, benar-benar habis, cemilan pun begitu. Akhirnya kami memutuskan jika angin kencang reda dan ada kesempatan untuk kembali melalui jalur Malakaji, kami harus bergerak cepat. Tapi kami ini dalam posisi terjebak, di luar jalur. Bahkan salah satu teman sudah berpikiran bahwa kami tidak bisa lagi kembali, ujar Tabara. Begitu angin kencang surut di hari kedua tersesat atau Senin, tanggal 2 Januari tahun 2017 sekira pukul 9 Wita, Tabara dan dua juniornya langsung bergegas membereskan tenda dan melanjutkan perjalanan untuk turun gunung. Tapi terlebih dahulu mereka harus berusaha masuk jalur. Dan sebagai leder dan punya bekal pengetahuan bagaimana bertahan hidup di alam liar, Tabara telah memberi string line atau penanda garis tali yang dipasang saat pertama kali menyedari tersesat. Saya ikuti string line dan sekitar 4-4 jam kemudian menemukan jalur antara pos 12 ke pos 11 tuturnya. Tapi cuaca kembali tak bersahabat. Begitu berada di jalur turun yang benar, hujan disertai angin kembali turun, malah tambah deras dan kencang anginnya. Tapi kami putuskan untuk tetap jalan dengan basah kuyuk dan memastikan tidak keluar jalur. Tidak ada alasan untuk istirahat lagi, karena bekal sudah habis. Kami terus berjalan di tengah hujan dan badai hingga pos 8 baru merasa aman, ujar Tabara. Tiba di pos 8 sekitar pukul 17 Wita. Cuaca yang sudah gelap tak membuat ketiganya berhenti. Mereka tetap memaksakan jalan dalam kondisi gelap gulita malam hari dengan bekal cahaya senter untuk turun. Sekitar pukul 2 Wita, selasa dini hari, tanggal 3 Januari tahun 2017, Tabara, Kanvas dan Petrus tiba di jalan yang menuju permukiman warga. Beristirahat di salah satu rumah warga, mereka menghubungi rekan kampusnya sesama aktivis pencinta alam. Kami hubungi teman-teman yang ada di Makassar untuk mengusahakan transportasi pulang. Kami pulang pagi sekitar pukul 8 Wita, menggunakan kendaraan umum yang sebelumnya sudah dikondisikan teman-teman di Makassar, ujarnya mengakhiri cerita.